Amar Zoni diminta untuk Legowo diceraikan Iris Bella. Pasalnya, pihak Iris Bella menyebut perpisahan sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk mereka berdua. Pengacara Iris Bella, Nurul Amalia mengatakan kliennya baru akan mendapatkan putusan dari pengadilan agama Depok pada Kamis, 1 Februari 2024, mendatang. Mereka pun sudah merasa memberikan bukti kuat kepada majelis hakim terkait dengan gugatan cerai terhadap Amar Zoni. Oleh karena itu, Amar Zoni diminta untuk Legowo usai diceraikan oleh istrinya, Iris Bella. Meskipun berpisah, Nurul menyampaikan kliennya sudah berjanji akan tetap menjaga hubungan baik dengan Amar Zoni. Apalagi mereka juga memiliki dua orang anak yang masih harus diasuh. Diketahui, Iris Bella menggugat cerai suaminya, Amar Zoni pada 6 November 2023 lalu. Konsekuensi cerai dari Amar Zoni tersebut sudah diketahui Iris Bella. Jika perceraian sudah diputuskan hakim, Iris Bella pun harus menanggung konsekuensi yang bakal ia terima. Konsekuensi utama adalah tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Amar Zoni. Hal itu terjadi karena Iris Bella adalah pihak penggugat cerai. Oleh karenanya, Iris Bella meyakini tidak mendapatkan nafkah dari Amar Zoni. Iris Bella tidak mempermasalahkan apabila tidak ada nafkah karena Amar Zoni masih menjalani penahanan akibat kasus narkoba. Meski begitu Iris Bella tetap berharap Amar Zoni memenuhi kewajiban soal nafkah untuk anak-anaknya.